Tips buat orang yang ngembet nikah Jadi gini Kak Taki sama Kak Cijil rencananya mau punya anak berapa nih? Berapa? Kira-kira Ya Allah kayak alien gak sih? Dua yang deh liat Dengan ilernya Dengan gerakan tubuh-tubuhnya Kak Taki kalo mau nganu Apa nih nganu nih? Eh! Ha! Tuh wadun bapak lo eh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Alhamdulillah kembali lagi ya Di channel Youtube Cuma Q Malik Bukan Q Malik Q Mayi Q Mayi Alhamdulillah kita kembali lagi Dengan konten yang insya Allah Kali ini kita akan coba Memberikan satu video Yang mana berisikan tentang Q&A kalian semua Yang sudah kita kumpulkan di story barusan Di atas ini Sudah kita kumpulin semuanya storynya Dan kita pilih filter Yang memang jawaban-jawabannya Memang bakal kita jawab Di video kali ini Karena jawaban Pertanyaannya banyak banget teman-teman Mungkin ada ratusan-sampai bahkan ribuan juga yang kepo Apa aja yang kalian tanyakan tuh Atau juga ada yang sama pertanyaannya Langsung saja mungkin langsung kita jawabnya ya Udah siap belum? Udah Ya apa-in? Ya apa-in Beneran? Ya Aku liat-in? Oke langsung kita jawab ya Ini pertanyaannya udah kita pilih Kita baca Oke pertanyaan pertama Tips buat orang yang ngebet nikah Tips buat orang yang ngebet nikah Jadi gini Sebenernya nikah itu ada beberapa faktor Yang menyebabkan kita memang harus dikira-kira Beberapa Beberapa faktor yang memang harus kita menikah Pertama Orang yang memang sudah betul-betul Sudah gak bisa menjaga lagi nih namanya Udah tergoda banget Sama namanya godan-godan di luar Apalagi misalnya banyak pekerjaan Yang memang haruskan bertemu Dengan pasangan lawan jenis Nah hal-hal tersebut lah Yang menyebabkan mungkin kita harus segera menikah Tapi sebelum kita menikah Kita juga bisa membentengi hal tersebut dengan apa? Dengan puasa Puasa Jadi kalau kita memang betul-betul sudah gak kuat Kita coba dengan solusi pertama Yaitu puasa Dan puasa ini pun Dan ini pun ada disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Rasulullah SAW Nih hadisnya dikauh sini Ya Yang menyebutkan bahwasannya Kita kalau sudah gak kuat lagi Ini konteks bahasa secara umumnya Ya kita dianjurkan untuk berpuasa Kalau memang sudah berpuasa gak bisa juga Yaudah segera menikah Jadi menikah itu sebetulnya Bukan kayak berlonggo-lomba gitu Harus cepet-cepetan Temen lain nikah Kalian juga harus ikut nikah Gak seperti itu Tapi banyak faktor-faktor yang memang harus perlu kita siapkan Dari segi mental dan lain-lain semuanya Kataki sayang aja diajak jalan ke Benjeng Asin dong Kataki mau ke Panjeng Asin Kapan? Mau ngajakin Cihil Mem-mem Macak abang Macak abang? Mereka lagi nih Kenapa memilih akad tanggal 18 Oktober? Karena sebelum nikah dan memutuskan untuk melamar Cihil ini Warni tuh sempat bertanya kepada guru Gua Ada namanya Hadib Ali Al-Kaf Mudah-mudahan Allah jaga beliau Dan Allah amati beliau Gue coba bertanya ke beliau Kira-kira kapan waktu yang pas untuk menikah Akhirnya beliau bilang Tanggal 1 Rabi Awal itu bagus Dan ternyata Tanggal 18 Oktober itu adalah Pas bertepatan dengan tanggal 1 Rabi Awal Dimana Bulan Rabi Awal ini adalah Bulan kelahiran Nabi Muhammad S.A.W Akhirnya kita putusin tanggal 18 Karakter Cihil yang lagi suka apa? Karakter Cihil dari sifat ya? Bebas semuanya Dari sifat karakter yang ditubah itu dia tuh nyung Baru Cihil mau ngomong? Nyung Baru Cihil mau ngomong? Cihil nyuri Cihil Terus apa? Itu imut gitu Terus Apa ya? Kita tuh punya banyak kesamaan gitu sih sebenarnya Ya banyak lah pokoknya Karakter-karakter sifat dia yang bikin suka Kedua dia tuh orangnya cuek Tapi kalo udah jatuh cinta Semua orang bener-bener cinta gitu Masa sih? Iya Gitu Apa yang Cihil suka dari Cihil? Apa ya? Semua yang ada di Cihil suka Masa? Ya gimana nih? Ini sih aku suka sama Taki tuh Taki tuh orangnya Suami Ya suami aku nih orangnya tuh manja banget Terus nyu yang kayak tadi Dijelaskin Nyu apa? Imut ya? Terus apa ya? Cihil itu penyayang orangnya Ceritain bang apa aja perubahan-perubahan setelah nikah? Biar yang jomblo tambah baper nih Perubahan apa? Perubahan? Aku Cihil mau ranger Perubahan setelah nikah apa aja? Perubahan setelah nikah banyak lah pasti Yang selama ini tidur di samping adek duha yang dia lihat Dengan ilernya Menggerakan tubuh-tubuhnya Menghancurkan semuanya Duha Anda adalah korban Kebalik Saya korban Iya lah Biasanya kan kalo tidur di samping duha tuh Kemudian lah posisi tuh udah berubah aja Tadinya kesono ke utara Berubahnya ke Tenggara Bangun tidur Mau yuk Iya Tapi setelah nikah Yang bangun tuh sekarang istri ngeliat sebelah kiri Terus dipisikin sama Cihil Good morning sayang Q Eh sumpah Good morning suamiku gitu Good morning suami Q gitu Ya itulah banyak perubahan Terus Sudah ada yang bisa diimamin Jamaah Bisa ngaji bareng Pastinya seru banget sih Kalo udah nikah tuh Kerasa banget Mau apa-apa aja enak halal ya kan Banyak lah perubahan-perubahan Udah istri masakin sama istri langsung Gue bisa ngeliatin istri masak langsung gitu Terus bisa bantu-bantuin Belanja Belanja ke pasar Aduh nikmat lah Gak berbiasa kalo udah nikah mah Ini lagi Kak Taki sama Kak Cijil Rencana yang mau punya anak berapa nih? Berapa kira-kira? Berapa? Kita sih rencana pengen punya kebelasan anak Kebelasan ya Pak? Maksudnya kebelasan Iya Target gitu Tapi gak tau sekasihnya Allah aja Allah kasih Karena kan anak itu rezeki Gitu Visi-visi ini Kakak Taki dan istri apa? Kemarin kita jelasin sih di video Youtube Temen-temen kalo pengen liat secara detailnya Itu ada video kita yang di link di bawah sini Kalian bisa tonton Ya nanti kalo pengen yang lebih jelas disitu aja Ini banyak banget yang DM Cijil kayak gini Ngomong kayak Kok Kak? Cheryl kadang-kadang pake cadar Kadang-kadang gak pake cadar sih Kak? Jadi gini Sebenernya aku itu Belong sepenuhnya bercadar Tapi aku lagi kayak Mau menyesuaikan aja Soalnya dulu sempet Punya nazar gitu Setelah menikah Dan setelah punya anak sih Lebih tepatnya tuh Aku bakal menutup diri Ya kayak cadaran gitu Terus Sekarang ini kan lagi pandem nih juga Jadi lebih baik aku cadaran aja sih Dibanding maskeran Karena enakan cadaran sih Jujur dibanding maskeran Kalo maskeran tuh Susah aja nafasnya gitu Bukan maksud kayak Mempermainkan cadar tuh Enggak sama sekali Gak ada Lagian juga Ada beberapa mazhab kan Yang? Ya dalam Padang 4 mazhab juga Ada beberapa Kayak Imam Imam Hanafi Itu Itu mengatakan bahwasannya Wajah itu Tidak termasuk aurat Ada bahkan yang mata itu juga aurat sebenernya Ya Imam Malik juga Imam Malik juga mengatakan bahwasannya itu tidak aurat Nah tapi Diwajibkan apabila Dua mazhab yang lain mengatakan Diwajibkan apabila Akan menimbulkan fitnah Gitu Jadi kalo misalnya Kita memandang Kalo kita gak pakai cadar Akan menimbulkan fitnah Buat orang lain Kayak cil nih Wajahnya cantik nih Ya kan Cantik Terus Imut Apabila Akan menjadikan fitnah Buat orang lain Itu akan menjadi hukumnya Dengan imam Imam Shafi'i Bahkan imam Shafi'i itu dikatakan bahwasannya Dia Seluruh tubuh ini aurat Imam Shafi'i Untuk Ajin Abi Ajin Abi itu untuk orang yang asing ya Maksudnya orang yang bukan mahrum di kita Itu akan Hukumnya menjadi Wajib Harus Tapi istri-istri gue ini sekarang lagi proses untuk menuju kesana Jadi temen-temen doain Semoga aku bisa istiqomah gitu Biar bisa istiqomah Kemudian dia juga bisa udah mulai menikmatin Proses demi prosesnya Bukan berarti istri gue tuh mempermaikan cadar gak ada sama sekali Tapi Disini dia coba mencari kenyamanan dan memantapkan hati Untuk bercadar Sebenernya kayak awalnya aku hijrah juga Aku tuh proses gitu sih Jadi pelan-pelan gak langsung nutup Pakai syari gitu gak Jadi kayak masih Ya nikmatin aja Cari nyamannya gitu Kadang orang yang kalo misalnya Belum pernah Gimana ya Belum pernah cadaran Tiba-tiba lasu cadaran gitu aja Gak bisa Pasti dia kayak ngerasa kayak gak nyaman Jadi cari nyamannya aja sih dulu Kenapa pilih akad nikahnya di sore hari bang? Dan kenapa juga di pantai? Karena kita nyari sans setan Karena kita tuh berdua tuh suka banget sama matahari Matahari terbenam Kak Dan kebetulan kita nyari view yang memang betul-betul pas banget Dengan ada Ada Sunset view nya di Batam Kebetulan itu ada di Ada di Ada di mana namanya? Montego resort Dan itu ada nya di pantai Karena kita pengen mengambil Konsep outdoor Sebenernya banyak sih yang di pantai Terus kayak Apa sih yang sun setan gitu di Batam tuh banyak view nya Cuma karena yang lebih deket sama rumah aku aja Sama bandara Biar enak ya orang ya Dan memang ya kita nyari yang memang agak jauh dari kota Biar jangkauan juga Privacy nya lebih aman sih Biar gak terlalu banyak yang datang gitu Bagaimana cara menjaga hubungan agar selalu romantis? Kalau kita sih yang penting itu Sama-sama terbuka satu sama lain Terus sama-sama saling percaya Dan sama-sama saling kayak Si suami siap memimbing Istri siap dibimbing gitu loh Romantisme tuh banyak sebenernya Bukan hanya tentang kayak Itu romantisme tuh banyak sebetulnya sih Kayak misalnya kita ngajarin istri dengan ngaji Nafal Quran Itu termasuk romantis yang menurut gua justru lebih Lebih apa ya Lebih deep kali ya Iya kan? Karena romantisme tuh bukan hanya menghasilkan sesuatu yang orang pandang Wah romantis banget Tapi di bagaimana romantisme itu Bisa menjadikan orang yang juga terinspirasi Dan mengikuti apa yang kita lakukan gitu Bentar Aus Minum Safran dulu Coy Minumnya bagaimana nih? Taki-chan Safran Taki-chan 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 Capron Capron ya Wak Tempat termahal di dunia Sebelum orangnya Kenapa pilih akhwat hijrah? Bukan akhwat yang salihah sejak lama Sejak lama Sejak lama Jadi gini sih sebenernya temen-temen Kenapa gue milih perempuan Sebenernya sama aja sih sama perempuan itu Yang penting gini Perempuan yang ibaratnya Mempunyai masa lalu Setiap orang pasti mempunyai masa lalu Ya Tergantung bagaimana dia Dia kalau sudah betul-betul berubah Ya hijrah itu kan dalam makna bahasa armiyat ya Artinya berpindah Dari satu tempat ke tempat yang lain Nah hijrah disini artinya adalah Dari jaman dahiliyah Menuju ke jaman yang Betul-betul Yang benar Pokoknya Cahaya kebenaran lah Ibaratnya seperti itu Jadi yang dulu kita tempat tongkorongannya dimana Di bar Tapi pindah ke masjid Itu makna hijrah sebetulnya Yang harus kita Pahami secara umum ya Makna hijrah itu seperti apa Kalau gue pribadi sih gini Yang penting perempuan itu Kalau memang dia betul-betul Selalunya seperti apa Tidak masalah Yang penting Dia betul-betul punya impian Punya kemauan Niat Kemudian visi dan misi yang bagus Dimana akhir Akhir tujuan dari hidupnya dia Maka Itu yang bagi gue justru lebih luar biasa Kenapa Karena Dia melewati proses-proses yang betul-betul sulit untuk dilewatin Dia Melewati langkah Demi langkah Ke jalan yang lebih baik itu betul-betul sulit teman-teman Butuh support dari teman-temannya Bahkan mungkin tidak sedikit Dari diantara mereka ada yang mencacimaki Ada yang tidak senang Ya kan Yang mendukung dia mungkin hanya sedikit Tapi dia tetep Bela-belain bagaimana Dia tetep Harus menuju ke sampai tujuan impian dia Yaitu apa Jalan kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi intinya hijrah itu Perjalanan indah Namun berliku gitu ya Iya betul Makanan yang paling enak buatan cil apa Sayur tau ge Serius Jadi Yus Sama apa Carto ge sih is the best Carto ge Gak ada lawan Banyak yang DM Cil kemarin yang bilang Perbedaan umur Cil sama Q berapa sih Ada yang bilang Cil umurnya 28 Cil bilang gitu kemarin Itu kan iseng doang Minta maaf sama netizen Maafin gitu Ya maafin ya semuanya Sebenernya Sebenernya umur aku yang tuh masih 21 Kemarin iseng doang sih ngomong kayak 28 Kenapa? Karena Aku kalo sama kakak Kalo keluar selalu dibilang aku tuh kakaknya dia adenya Ya udah Mending aku ngomong seorang Ya udah umur aku 28 Biar gak dikatain kayak Serius masih 20 Kok muda banget sih Cil sekarang umurnya berapa? 21 Jadi sekarang umurnya Cil tuh 21 Beda 2 tahun Beda 2 tahun Sama Q Q umurnya 23 Betul Bang bagaimana nanganin masalah saat ada permasalahan di rumah tangga? Komunik Itu yang paling penting Komunikasi Jadi suami sih gak boleh diem gitu Gak boleh diem dan gak boleh mementingkan egonya masing-masing Harus saling mendengar Jadi harus saling kayak nurunin egonya Terus si suaminya siap Apa kayak Ya udah Siap kayak merasa Sama-sama kayak merasa salah lah Misalnya Suami tuh salah gak salah pun kayaknya harus minta maaf gitu loh Kayak Nanti istinya juga bakal kayak minta Ya maafin aku juga Aku udah kayak gini-gini Gitu-gitu Itu penting Komunikasi itu penting temen-temen Jangan sampai Kalau lagi ada masalah dalam rumah tangga Kalian cuma hanya diam-diaman Bahkan di dalam agama dilarang loh Berdiam-diaman selama 3 hari Ya kan? Bang kok mendadak banget sih? Gak siap patah hati nih? Ya gimana? Baik banget fansnya ya Ya gimana ya? Karena emang yang mendadak itu yang jelas Ya kan? Mendingan dadakan aja Yang penting pasti ketimbang orang yang kayak Ngomong-ngomong masalah cinta Nikah-nikah doang Tapi Gak pernah nikah-nikah Ibaratnya kayak gitu Mendingan yang Smooth Bang Begitu ya? Gimana coi lagi? Mending yang mainnya smooth aja Diam Bang Tiba-tiba kayak gitu Bang gitu ya bunyinya Iya Atau bong Bang ada rasa takut gak sih? Nanti bisa salah pilih pasangan lagi Ngapain takut? Kalau kita betul-betul sudah yakin dengan pilihan kita Kemudian kita juga istri korok melalui proses-proses itu Yang penting sih kemantapan hati Kita sama-sama saling percaya Dan kita lihat juga karakternya seperti apa Sebenernya gini sih Jadi dalam rumah tangga Dalam rumah tangga itu penting banget kita memahami karakter pasangan kita seperti apa Jangan sampai kita salah atau gak ngerti bagaimana karakter pasangan kita Dan cara penyampaian kita kepada dia itu gak bisa diterima sama dia Itu berpengaruh sih dalam hubungan rumah tangga Jangan sampai bertelak belakang suaminya keras, istrinya misalnya lebih keras Pokoknya kan bahaya Jangan sampai seperti itu nanti benturan Kalau udah benturan itu perang dunia Lampam Jadi kita harus memahami karakter itu semua teman-teman Itu penting banget Rencana bisnis kedepannya yang bakalan dibikin sama Cil apa? Ada ya nanti Insya Allah nanti bakal kita garap Tapi kita gak publis dulu Sekarang kita lagi coba atur Ini nya apa namanya Ide nya Ide nya Kemudian segala macemnya Insya Allah nanti bakal kita Kita bakal launching nanti ke teman-teman semua First impression Q kecil apa? Pertama kali tuh First impression nya dia tuh Ya first impression nya suka aja Wajahnya teduh gitu Maksud sih? Teduh dan orangnya betul-betul kayak haus dengan ilmu gitu Senang aja Awalnya ya? Kalau apa yang gak bisa ditoleransi Oh ya terus nama lain Bohong Itu gak bisa ditoleransi Tapi kita bisa coba didik sih Maksudnya Mungkin sekali dua kali oke lah Tapi kalau sudah terus rusak berkali-kali dan Itu udah watak Itu menjadi penyakit yang memang harus dibasmi Iya kan? Kak Taki kalau mau nganu Apa nih nganu nih? Eh! He! Tung waduin bapak lo eh! Ngadu-ngadu lo Kak Taki kalau mau nganu doanya apa? Hehehe yang makan toge itu loh Oh positif tinggi keng aja Mungkin mau ngaji Baca doanya apa? Cara istiqomah dalam berhijrah dong Kak Nih Karena aku kan Masih proses lah ya Masih dibilangnya gak sih? Iya Setahun betul? Yang belom Yang belom Yang belom Yang belom Bismillah Masih Nih jadi Keistikomahan kita itu sebenernya gimana ya? Jadi kalau kita mau hijrah nih Awalnya tuh bener kayak Kita tuh harus punya tujuan Punya target Punya keinginan lah Kalau kita gak ada keinginan Kita gak akan bisa kan Itu juga yang pertama tuh dari lingkungan Karena lingkungan tuh pengaruh terkuatnya tuh di lingkungan Karena dulu aku sempat hijrah Tapi aku buka lagi hijrah Jadi aku tuh kayak Apa sih? Naik turun gitu lah Proses hijrah aku itu Terus Pokoknya tuh lingkungan Kalian tuh mantepin hatinya lagi Karena yang namanya hijrah itu pasti bakalan ada ujian Ujiannya tuh banyak banget Kayak ngeliat orang pake ini bagus banget gitu Semua bakal diuji Apalagi Kayak yang baru hijrah main social media nih Lagi di instagram ngeliatin cewek-cewek Itu pasti kayak bakal Ih bagus banget sih Aduh aku pengen buka lagi Aku pengen buka hijab lagi gitu Terus kalo kalian punya niat Kalian udah yakin nih Aku harus bisa pokoknya Aku harus bisa ngelewati semuanya Pasti bisa Jadi gimana ya? Cari lingkungan yang baik sih Bukan Disini tuh maksudnya bukan kayak Kalian harus tinggalin temen-temen yang lama Lingkungan yang lama tuh enggak Tapi cari lingkungan yang bener-bener saling support aja Liat proses hijrah kalian Jadi bikin kita semakin semangat gitu Karena yang kayak kemarin ya Iman kita itu kan Bakal Bakal Naik turun Jadi Ya itu tadi fungsinya temen yang baik Jangan saling ingatin kita Jadi Kalo kita masih di lingkungan itu-itu terus Kita bakal keikut sama mereka Kayak Apa sih yang parfumin? Ya kalo kita berteman Yang lupa penjual minyak wangi Bakal kita bakal kena bau wanginya Iya Tapi kalo kita bergaul sama orang yang Penjual terasi Bau juga Bau terasi Nanti ayo Dok Ada niatan nambah istri enggak ustad? Ada niatan nambah istri enggak? Ya Allah baru menikah ditanya kayak gini Antum ini Antum mau membuat rumah tangga anak berantakan disini? Enggak sih Maksudnya Kalo gue beribadi sih enggak Maksudnya Gue cukup Ingin membahagiakan istri gue yang sekarang Ya kan Karena banyak PR yang Harus dikerjakan tanggung jawab yang besar untuk istri Bahkan nanti bodakan anak gue nanti Karena Sebenernya gini Yang menyalah gunakan Apa sih? Menyalah artikan poligang itu jadi kayak gak baik gitu loh Ya sebenernya dalam syarat memang diperbolehkan Cuman bagi yang mampu Kalo bagi yang gak mampu Yangan coba-coba Ini Istri pertama udah gak jelas Udah berantakan Tanggung jawabnya Tanggung jawabnya suami belum terpenuhi kepada istri Ini udah nyari yang kedua Ngapain? Pokoknya harus diinterpreksi diri aja lagi sih Syarat-syarat untuk poligami itu gak segampang yang kita kira juga Gitu loh Dia harus Iya Kalo Nabi dulu menikahi siapa? Menikahi istri-istri sahabat Sahabat-sahabat yang pergi perang Dia meninggal dan dia janda Dinikahi sama Nabi Dan umur-umurnya itu pun rata-rata tua Kita tuh gak boleh juga menentang syariat Kita harus mengiyak Atau apa ya Kita harus tetep berada di koridor yang memang Allah jelaskan syariat itu ya seperti ini gitu loh Maksudnya wa'atullah tawarubah diperbolehkan Yang penting syaratnya mampu Kemudian juga dia adil Bisa memberikan nafkah secara lahir batin kepada yang lain secara adil Nah itu harus dipenuhi Tapi kan sepeda yang kita tau Manusia tuh gak ada yang bisa adil Nanti kalo udah gak kesalahan ngomongnya Ya namanya juga manusia Iya kan? Siapa suka makan banyak antara kakak berdua? Kiu Jigiri? Kiu makan banyak banget sehari 5 bisa 6 kali Gak ada? Iya Pagi Apalagi ngemil Ngemilnya sih parah Kalo ngemil tuh gak ingat waktu Bangun tidur aja bisa ngemil Menuju pernikahan banyak banget ujiannya gak sih kak? Banyak banget Banyak banget Banyak banget temen-temen Ih kayak gimana ya? Pokoknya tuh ujian tuh gak berhenti-berhenti Lada aja Dan itu sebenernya sih Semua orang pasti mengalami itu yang mau menikah Karena gini Rata-rata ujian yang dikasih ke orang kita tuh Biasanya itu dari iblis yang selalu gadoin kita Banyak yang tadinya sudah yakin Tiba-tiba sudah hamil berapa Eh jadi ragu Bener gak sih dia nih Kayak calonnya aku gitu loh Kayaknya ada yang lebih baik dari dia gitu-gitu Pasti ada tuh kayak gitu Pasti ada mikir kayak gitu Nah kalo kita terus-terus mikir seperti itu Kita gak bakal ada habis-habisnya Karena setup tuh paling benci Paling gak suka melihat orang yang menikah Dia pengen selalu ngejerumusin orang itu ke dalam Jalan yang gak baik Jalan yang keburukan Kan dulu kadang kalo kita ribut Atau salah pemahaman Kita tuh suka bilang sabar Ini tuh ujian Maksudnya Kita tuh harus bisa ngelawan Ini tuh setan gitu loh Ini tuh iblis Masa-masa sebelum nikah tuh banyak ujian juga Oh kadang Ya banyak lah problem-problem yang memang Tanpa kita sadari Itu justru kayak akan membuat kita Wah ini kayaknya gak jadi nikah Terus juga alasan kenapa kita Lamaran dan aka tuh waktunya Deket Karena Ya untuk menghindar itu Pertanyaan selanjutnya yaitu Bikin challenge berdua Siap Cill 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 Kayak gini Ya Allah kayak alien gak sih Gigi-gigi itu kering Gigi-gigi itu kering Gigi-gigi juga Udah 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 challenge ini sayang Gak peduli orang screenshot sayang Gak apalah Setiap orang pasti ada di sisi jeleknya Ya kan Nip Iya Gak selamanya harus cantik terus Dia kan nanuin mani Wih Oh salah yang hidup Bukan hidup Maaf-maaf Kok dia ketawa Tahan Tahan 5 detik Minimal Gak bisa ini challenge Tantangnya Ya Allah Cill ini tipis Cill panjang Gue linci panjang Bisa Yeay Berhasil Malu banget aku eh Parah Cill sekarang challenge apa? Apa ya Gini Mati lagi Cepet Cepet Main alis 2 gitu Bisa gak? Kira 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 Kanan Gimana sih? Gini Coba Apaan? Gitu Gitu Ah Q kalah Dan Cill bisa tapi Gak bisa Gak bisa Tadi Cill bilangnya challenge nya bukan itu Apaan nih? Tangan-tangan gitu Gak ada tuh ngomong Asal mula panggilan Cill dan Q itu dari mana Kak? Artinya apa? Panggilannya Cill ya kan? Karena lucu aja gitu Kayak pengen beda Kayak panggilan sayang gitu Cheryl Cill Biar new aja Q Cheryl dan Cill tuh jauh banget Gak apa-apa Serah-serah Suka-suka lah Mau Cill kayak Juminten kayak Sugija Suka-suka ya Pak? Suka Yaudah yang penting seneng aja Yang penting seneng Q karena Taki Jadi Q Ujungnya aja Q Gitu kan Orang temen-temen panggilnya Q Gitu Iya kan Q Kalo aku maunya kayak Q Q Karena lebih new Gumus Gumui Gumui Rencana belum madu kemana ya Bang? Rahasia Kalo dikasih tau Ntar gak seru Ntar bikin vlog lagi Betul Kak Cheryl Makan favoritnya apa? Mumpung di Jakarta Aku kirim Aduh makan favorit aku apa ya? Kirim apa? Hmm? Krak telor Ketoprak 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 mah juga ada di depan rumah sayang Tinggal ketoprak Bang ketoprak antara per rumah Aku tau gak Gak tau Favorit Favorit aku tuh apa Karena aku semuanya masuk aja Makan aja Makan di forak? Gitu juga Kalo semua Mau makan tuh apa nih? Mukbang 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 Bukan mukbang namanya Bahasa biologisnya Hah? Makan semuanya dibakan rakus Bukan rakus Atau ini Ipa berapa nih lah Karnifora Karnifora kan? Karnifora itu makan daging Oh Makan segaranya Karnifora Sumanto lo Kenapa Kak Wafik harus selalu ikut Kak Kiu dan Kak Cijil Karena kita harus mengedukasi dia Bagaimana Ya Begitulah pokoknya ya Iya Kasian tau Wafik kadang dibilang Kasian banget sih Jadi nyamuk Kira-kira apa sih bang Yang harus dipersiapan sebelum menikah Selain bekal ilmu yang cukup Mental Mental Materi Itu penting temen-temen Kemudian Apa yang disiapkan Kemahal pasti Yang paling penting sih Tapi ilmu Enggak Ini dia ngomongnya selain bekal ilmu yang cukup Artinya selain dari itu Ya udah mental Mental Karena banyak banget tuh ujian setelah menikah Enggak yang kita tau nikah tuh enak Kayak bangun tidur Tapi gini sih Tapi Tapi Sepertinya gini sih Nikah itu enaknya cuma 2% Sisanya Sisanya enak banget tuh 90% Gitu Tapi Ya kita juga harus payakin Artinya Kita tuh hidup di dunia ini pasti kan untuk diuji Liya beluakum ayyukum ahsanu amala Kata Allah Jadi kita hidup di dunia ini untuk diuji Ayyukum ahsanu amala Siapa yang paling bagus amalnya Siapa yang paling kuat Ngelewati ujian yang Allah kasih kepada kita Siapa yang paling betul-betul Mentalnya kuat Melewati segala macam rintangan yang Allah kasih kepada kita Yang terpenting nyiapin visi misi diantara 2 ini sih Ya itu Itu penting Jadi selain ilmu yang cukup juga Kita harus mempersatukan visi dan misi Dan menyatukan frekuensi yang sama dalam hidup kita Itu penting Karena kalo gak cocok tuh bisa Karena kalo kita sudah beda pemikiran Beda visi dan misi Itu kayak air sama minyak ketemu Gak bakal nyatu Bener Percuma Mau dipaksa kayak gimana pun Ya itu penting Cheryl itu kan insya Allah faham agama ya Tapi suka ngambek kayak cewek-cewek umumnya gak? Nggak Cil gak suka ngambek kok Dia bayi 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 banget Buat Kak Cheryl gimana kesel pertama pas bangun tidur Dipinggir ada kata kaya ceritain dong Kesan pertama ya Agak aneh sih Biasanya kan aku kalo dirumah tidur kadang bareng kucing Jadi kalo bangun tidur ada cobi Kucing-kucing Setelah nikah yang bangun kucing garong gitu ya Jadi sekarang kalo udah nikah Udah ada suami bangun tidur tuh kayak enak aja Ada yang dipandang Ada yang digangguin Ada yang diselus Sayang Soalat cu Enak aja ada temen kayak gitu Biasanya kan tidur kan sendiri Kayak gak ada temen ngobrol Kalo udah nikah tuh ada yang bisa dipeluk Gitu Ada yang enak lah pokoknya Menurut Kataki Ketika mertua ikut campur dalam rumah tangga Gimana sih? Terus bagaimana cara menanggapinya? Yang paling penting sih Orang mertua tuh Tentunya tidak boleh ikut campur dalam urusan rumah tangga Karena kalo kita sudah mengucapkan ikra rakat Itu arti Sudah lepas tanggung jawab dari orang tua masing-masing Terutama perempuan ya Kalo laki-laki masih ada tanggung jawab Untuk menghormati lebih banyak kepada orang tuanya Kalo perempuan itu secara utuh sepenuhnya Tanggung jawabnya orang tua Itu udah lepas dan dikasih kepada suami semuanya Nah kenapa Mertua tidak boleh ikut campur? Karena kalo misalnya mertua ikut campur dalam urusan rumah tangga Itu menyebabkan masalah Itu kadang lebih menyebabkan masalah lebih banyak lagi teman-teman Jadi lebih baik Permasalahan itu diselesaikan baik-baik Secara dua belah pihak Suami dan istri Dibicarakan secara Secara santuy Bahkan kayak Misalnya mertua main ke rumah kita Kalau misalnya kita lagi ribut nih Kita misalnya lagi ribut nih rumah tangga nih Gelas pecah nih Orang tua gak ada hak Nanya ini Kenapa gelasnya? Kok pecah? Gak boleh Dan dari suami istri pun juga harus menjaga aib rumah tangga Jangan sampai kita gak boleh cerita ke orang tua Jangan sampai kita gak boleh cerita ke orang tua Apalagi ke teman atau ke orang lain Itu sangat berbahaya Karena itu akan menyebabkan rumah tangga akan lebih berantakan nanti ke depannya gitu Mau makan atau tidak pun di rumah tuh tetep diem Jangan ngomong ke orang tua Betul Kak, bener gak? Kalau mau pasangan yang baik itu Kita harus memperbaiki diri sendiri dulu Betul Jadi kalau kita mau dapat pasangan yang terbaik Perbaiki dulu diri kita Jangan sampai kita sibuk mencari yang terbaik Tapi kita hanya lupa memperbaiki diri Itu That's point Karena pasangan kita itu cerminan diri kita gitu loh Betul Aku aja gak nyangka Kayak kita banyak kesamaan Bener banget Itu mirip banget Sifatnya sama Mirip-mirip Tapi kita Untungnya tuh kita sama-sama kayak saling ngerti Iya bener Terus kita sama-sama Kalau gue tuh pesen terus sama istri Kalau kita punya masalah Ayo sama-sama turunin egonya masing-masing Redamin Jangan sampai kita lebih mentingin ego Lebih mentingin emosinya Karena kalau kayak gitu gak bakal selesai masalah Kak, nikmatnya pacaran setelah nikah apaan sih? Banyak Kalian gak perlu tanya ini Karena abis orang nikah itu Pacaran tuh paling nikmat Teman-teman kita mau ngapain ini bebas Karena setiap kita gak senyum aja tuh pahala semuanya Pahala Udah lah The best lah udah 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 selesai Sebenernya tadi banyak banget sih Pertanyaan teman-teman Cuman ini Cuman ini Karena gak mungkin kan kalau semua ditanya Satu-satu Nanti sampai siubuni gak bakal selesai teman-teman jawabnya Ya Yang ngedit pun nanti Keriting tangannya Gini matanya Gini matanya Kasian si Hanit Gaji gue gak sesuai dengan apa yang dikerjain Kasian dia Makanya pertanyaan-pertanyaan itu tadi lah yang kita jawab Semoga bermanfaat Semoga menjawab pertanyaan teman-teman Dan teman-teman yang masih belum tentu pertanyaannya Semoga next nanti ada Q&A selanjutnya Bakal kita bikin Kalau memang ini Betul-betul antusiasi sekilang remeh sekali Nanti bakal kita bikin selanjutnya nanti di Q&A Q&A selanjutnya Q Q Q&A Q&A Yaudah itu aja teman-teman Terima kasih banyak sudah nonton video ini Sampai selesai Jangan lupa kalian comment Kemudian like Kalau suka dengan videonya Di share juga Dan terakhir subscribe Thank you Sampai jumpa di video selanjutnya next Dan jangan lupa beli saffron Iya bener Takichun saffron Rebat termahal di dunia Dan pelopor saffron kasmira nomor 1 di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh